Jadi untuk nyetak pemimpin, dibutuhkan ayah-ayah rohani Atau juga ayah-ayah jasmani Saudara punya anak kecil, remaja, pemuda, atau siapapun juga Taaf pada Tuhan, deklar Apa yang panggilan Tuhan dalam hidup mereka Anak jasmani maupun anak rohani Dengan Tuhan, pemimpin harus melakukan Melatih diri kita, Tuhan jawabnya seringkali dalam hidup saya Out of the box Lihat tempat-tempat yang tidak konvensional Untuk menemukan jawaban Tuhan Tapi ini dia pulang, Naomi gagal Jadi dia tahu dia akan dicap sebagai orang yang gagal Tapi toh dia berani pulang Ya karena dia tahu solusinya cuma satu Kembali ke warisan Tuhan, ke panggilan Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Saya beri judul commitment Under value quality in leadership Commitment ini kita tidak ketemu Apa kepadanan kata commitment dalam bahasa Indonesia Jadi agak sulit nerjemahkannya bagaimana Kecuali dengan kata commitment pakai ejaan Indonesia Commitment itu kualitas kepemimpinan yang sangat penting Tapi seringkali kurang dihargai Atau kurang diangkat menjadi sesuatu yang penting Nah commitment mengandung kata tekat Memenuhi janji Sampai ujung Sampai kapanpun dan segala macam Tapi tidak ada satu kata yang berpadanan langsung Kecuali ya pakai kata commitment Dengan ejaan bahasa Indonesia Saudara kalau sudah membaca Ruth 1.2 ini Kayak love story yang luar biasa bagus Saya dulu Dari dulu sering baca Ruth Tapi beberapa minggu terakhir saya baca perulang-ulang Saya bisa nangis sendiri Lihat bagaimana love story Yang disampaikan lewat kitab ini Nah Waktu kita mau belajar Ruth Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan Kira-kira maksudnya Tuhan menginspirasi penulisnya Untuk nulis ini itu apa Paling tidak ada dua tema besar Yang saya mau sampaikan Jadi maksud buku ini ditulis Empat pasal ditulis Kira-kira maksudnya roh kudus Menginspirasi orang ini nulis itu apa Jadi yang pertama saya beri judul The making of David Kalau sudah lihat nanti di ujungnya kita perut Pasal 4 Ayat 17 Saya akan dilihat bahwa Sungguhnya maksudnya penulis adalah Untuk menunjukkan bahwa Ujung-ujungnya kita perut ini menjelaskan Asal-usulnya Daud Daud itu raja terbesar di Israel Yang adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus Ya Nah kalau kita baca pasal 4 ujungnya Kita tahu penulisnya mungkin hidup di jaman Jaya-jayanya Daud Waktu Daud memerintah Dimana kekuasaannya melebar Sampai menyeberangi sungai Yordan Ke utara, ke selatan Pada saat itu mungkin Ya diperkirakan Penulis daripada kitab perut Mulai nulis Dari laporan-laporan yang ada Dia ingin menunjukkan Raja ini Raja Daud ini Terjadinya Gimana kok bisa Tuhan buat Seorang pemimpin sehebat dia The making of David Yang pertama sekali Ya Pemerintahan atas Suku Yehuda Daud itu raja Dari suku Yehuda yang pertama kali Dinubuatkan oleh Yaakob Terhadap Yehuda Di dalam kisah kitab kejadian Pasal 49 Dikatakan bahwa Tongkat pemerintahan Tidak akan pernah Berpindah dari Yehuda Jadi untuk mencetak Pemimpin seperti Daud Yang pertama kali Adalah Seorang ayah Dikler Memberikan nubuat Kepada Anaknya Disuruh Tuhan Dia berani taat Kalau dia mau Memberikan yang baik Nubuatan Dia tentu Memberikan nubuatnya Kepada Yusuf Anaknya yang paling Dia sayangi Atau Benyamin Tapi dia mau taat Ya Walaupun Dia Si Yaakob Tidak sayang Sama mamahnya Si Yehuda Si Leah Ya Tapi dia taat Dia declare Propesi Nubuatan Untuk Yehuda Keturunannya Akan memerintah Jadi Untuk nyetak Pemimpin Ya Dibutuhkan Ayah-ayah rohani Atau Jaks juga Ayah-ayah jasmani Saudara punya Anak kecil Ya Remaja Pemuda Atau siapapun juga Taat pada Tuhan Declare Apa yang Panggilan Tuhan Dalam hidup mereka Anak jasmani Maupun anak rohani Yang kedua Diceritakan Bahwa Di ujungnya itu Sil-silahnya Daud Pasal 4 Untuk nyetak Daud Dibutuhkan Courage Dari Rahab 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 Keberanianya Untuk Apa namanya Jadi kalau sudah Lihat sil-silahnya Yang di Pasal 4 Terut itu Ya kalau Nulis buku Bikin film kan Inti ceritanya Di ujungnya Ya Kenapa saya katakan Nubuatan Yaakob Awalnya Karena Dimulai Sil-silahnya Dengan peres Anaknya Yehuda Ya Kemudian disebutkan Ada nama Rahab Istrinya Salmon Yang disebutkan Dalam sil-silahnya Daud Ada Rahab Keberanianya Rahab Ya Untuk Melindungi Menyembunyikan Mata-mata Kemudian Dia diselamatkan Dari Yeriko Menikah Dengan Salmon Dan kemudian Punya Anak Boas Dan segala macam Itu Ikut Mencetak Kalau tidak ada Peristiwa Rahab Diselamatkan Tidak tahu Boas lahir dari mana Ya Maka Garisnya Tidak kelihatan Jadi Untuk nyetak Pemimpin Ya Anak-anak saudara Anak rohani Saudara Pertama Taat pada Tuhan Diklare Nubuati Panggilan Tuhan Dalam hidup mereka Kedua Butuh Keberanian Seperti Rahab Ya Berani Nanggung resiko Yang ketiga Komitmennya Naomi Setelah Ruth Dengan Boas Melahirkan Anak Namanya Obed Kemudian Obed Diserahkan Pada Naomi Untuk dimuridkan Dibesarkan Oleh Naomi Naomi mungkin Umurnya Sudah 70 tahun Waktu itu Ya Mungkin Dia mikir Pensiun Setelah Tahun JAP Lagi Mantunya Sudah Menikah Dan punya Suami Yang baik Dia pikir Mau istirahat Tetapi Ada Kesempatan Lagi Untuk Mencetak Pemimpin Baru Ya Untuk Memuridkan Obed Jadi Komitmennya Naomi Ikut Menghadirkan Pemimpin Hebat Seperti Daud Dan Yang keempat Adalah Kepedulian Dari Ruth Yang tidak Mementingkan Dirinya Sendiri Dia Denai Dirinya Sendiri Demi Dia peduli Pada Naomi Itu Menghasilkan Kepemimpinannya Daud Jadi Ada Empat Hal Tadi Yang kita Lihat Daud Itu Nyetaknya Lewat Apa Kita Lihat Bahwa Tiga Dari Empat Ini Adalah Perempuan Perempuan Yang Kalau Dalam Kategori Israel Orang Orang Yang Lemah Ada Satu Bekas Pelacur Janda Dan Segala Macam Orang Asing Poin Kedua Yang Saya Rasa Roh Kudus Ingin Sampaikan Lewat Kitab Ruth Ini Adalah Apa Yang Harusnya Dilihat Oleh Seorang Pemimpin Daud Mungkin Menogasi Orang Untuk Bikin Riwayatnya Dan Fokus Kepada Hal Hal Ini Apa Yang Dilihat Oleh Pemimpin Yang Pertama Dia Soroti Kontribusi Dari Mereka Yang Lemah Yang Tersingkir Yang Dianggap Orang Luar Saya Lihat Disil-silahnya Di pasal 4 Ada Rahab Sudah Mereka Ini Perempuan Yang Secara Kultur Waktu Itu Budaya Dianggap Lemah Tidak Hanya Perempuan Dua Diantara Tiga Adalah Janda Biasanya Kalau Ada Firman Tuhan Di Perjanjian Lama Orang Israel Perlu Memperhatikan Yatim Piatu Orang Asing Dan Janda Janda Itu Dianggap Tiga Yang Lemah Yatim Piatu Orang Asing Janda Janda Ruth Itu Orang Asing Dan Dia Janda Naomi Itu Janda Dan Rahab Orang Asing Dan Dia Juga Mantan Pelacut Jadi Yang Pertama Penulis Ruth Ingin Menegaskan Bahwa Pemimpin Perlu Memperhatikan Mereka Yang Lemah Yang Tersingkir Yang Unnotice Yang Mungkin Dibuang Oleh Masyarakat Tuhan Pakai Mereka Untuk Menelurut Kendau Yang Kedua Pemimpin Lihat Karakter Bukan Warna Kulit Bukan Pekerjaan Profesi Bukan Nationality Atau Warga Negaranya Bukan Jenis Kelamin Bukan Popularitas Yang Paling Penting Dalam Kepemimpinan Adalah Karakter Nomor Tiga Kalau Kita Lihat Dari Kitab Ruth Ini Tidak Ada Kata No Hope Selalu Ada Hope Pada Saat Kita Pikir Mentok Ternyata Masih Belum Mentok Juga Karena Tidak Ada Yang Mentok Bagi Tuhan Sesungguhnya Bersama Tuhan Tidak Ada Kata Tidak Ada Harapan Banyak 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 Orang Berpikir Tidak 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 Jalan Lagi Tidak Tidak Harapan Sesungguhnya Masih Banyak Harapan Masih Banyak Jalan Di Kitab Rut Kalau Kita Perhatikan Pasal Satu Ayat Satu Mereka Hidup Di Masa Hakim Hakim Itu Masa Yang Chaos Masa Yang Paling Menyusahkan Hatinya Tuhan Ditambah Lagi Ada Kelaparan Sudah Chaos Kelaparan Ngungsi Ke negerinya Orang Jadi Pengungsi Kemudian Suaminya Mati Anaknya Mati Kayaknya Sudah Paul Mentok Ruth Naomi Merasa Sudah Tidak Ada Jalan Lain Tapi Tuhan Bila Masih Ada Harapan Tidak Ada Yang Namanya Mentok Yang Keempat The Unexpected Pemimpin Perlu Lihat Kemungkinan Daud Berkata Dari mana Pertolonganku Dia Lihat Dan Selalu Tuhan Bekerja Dari Tempat Tempat Yang Tidak Kita Duga Siapa Yang Bakal Berpikir Bahwa Nenek Moyangnya Tuhan Yesus Nenek Moyangnya Daud Datang Dari Moab Kok Bisa Bisanya Ada Orang Namanya Eli Melek Ngambil Langkah Pindah Ke Moab Kemudian Mati Di Sana Anaknya Besar Di Sana Menikah Dengan Orang Moab Jadi Kayak Out of the box Sama sekali Ceritanya Dengan Tuhan Pemimpin Harus Melatih Diri Kita Tuhan Jawabnya Seringkali Dalam hidup Saya Out of the box Lihat Tempat-tempat Yang Tidak Konvensional Untuk Menemukan Jawaban Tuhan Nah Nah Kita Mulai Sekarang Lihat Root Pasal Satu Dan Pasal Dua Pemimpin Halus Menjaga Supaya Pengharapan Tetap Hidup Ya Pemimpin Itu Kalau Tidak Memberikan Pengharapan Dia Tidak Bisa Mimpin Karena Orang Ikut Saudara Ikut Saya Karena There is a hope Hope of Change Bahwa Things Akan Berubah Ke arah Yang Lebih Baik Jadi Pemimpin Punya Tugas Keep The hope Alive Bagaimana Menjaga Supaya Pengharapan Hidup Bahkan Ya Tuhan Itu Bekerja Di Momen Yang Paling Gelap Sekalipun Tidak Ada Yang Terlalu Jauh Buat Tuhan Nah Kalau Kita Di Posisinya Naomi Kita Akan Bertanya Tuhan Ada Dimana Ini Kok Semua Serba Salah Semua Ya Semua Yang Diambil Ujungnya Keliru Semua Kalau Kita Lihat Tadi Mereka Hidup Di Zaman Hakim Hakim Itu Sudah Masa Paling Gelap Di Israel Ditambah Ada Kelaparan Kemudian Naomi Diajak Suaminya Dia ikut Pindah Ke Moab Jadi Orang Asik Jadi Sudah Hidup Di Zaman Hakim Hakim Zaman Yang Gelap Sebenarnya Politik Tidak Ada Aturan Ada Preman Dimana Mana Ada Kelaparan Sekarang Jadi Pengungsi Setelah Jadi Pengungsi Nomor Empat Kemudian Suaminya Mati Setelah Suaminya Mati Dia harus Jadi Besarkan Anaknya Sendiri Dua Orang Setelah Anaknya Besar Sebagai Single Mother Anaknya Menikah Dengan Orang Moab Dia lebih Seneng Mungkin Kalau Anaknya Menikah Orang Yahudi Tapi Dia Support Anaknya Menikah Dengan Orang Moab Terus Anaknya Mati Satu Demi Satu Jadi Mungkin Naomi Juga Bertanya Where Was God Tuhan Dimana Kok Semua Rasanya Keliru Semua Nah Saudara Mungkin Ngalami Seperti Naomi Rasanya Semuanya Serba Keliru Semua Yang Dipegang Serba Salah Semua Yang Kedua Mungkin Naomi Juga Berpikir Where Was God When There Is No Dreams No Vision Yang Ada Buat Naomi Hanya Survive Saja Makanya Dia Merasa Kayak Ditinggal Gitu Karena Tidak ada Visi Mau kemana Setelah Ini Tidak ada Mimpi Tidak ada Visi Tidak ada Cita-cita Suaminya Udah Mati Anaknya Dua-dua Mati Sekarang Yang ada Cuman Survive Kadang-kadang Dalam leadership Kita Kita ngalami Seperti ini Rasanya Kita Tidak Lihat Di depan Visinya Tidak ada Mimpinya Tidak ada Tuhan Dimana Harus Kemana Kita Sekarang Yang ketiga Where was God When tragedy After another Attack them Tuhan dimana Pada saat Satu tragedi Dan tragedi Berikutnya Mungkin Ada keluarga Yang Sakit Ada Bisa Bisa Dipecat Dari kerjaan Ke rugi Dagang Dan segala macem Di keluarga Di keuangan Di pekerjaan Semua Rasanya Di attack Dari semua Sisi Apa yang dibuat Tidak berhasil Jadi Naomi bertanya Where was God Tuhan dimana Kok bisa Tidak cukup Sampai kapan Ujungnya dimana Semua tragedi Yang keempat Where was God Tuhan itu ada dimana Pada saat Dia merasa Sendirian Di negeri asing Rasanya Tuhan Jauh sekali Dia merasa Abandon Merasa Ditinggalkan Di tanah Moab Sendirian Anaknya mati Suaminya mati Rasanya Tuhan Jauh sekali Saudara dan saya Mungkin pernah Ngalami juga Rasanya Tuhan Jauh Rasanya Abandon Rasanya Tuhan Tidak dengar Doa kita Where was God Tapi kemudian Naomi Mendengar Ada movement Sedikit Daerah kudus Ngarah ke sana Jadi waktu Naomi dengar Bahwa Tuhan Berbuat sesuatu Di tengah umatnya Terus dia Ngambil Keputusan Yang resikonya Tinggi Yang harganya Mahal Untuk pulang Ke Bethlehem Jadi kalau Keadaan ini Saya hadapi Where was God Pada saat Tidak ada Mimpi Tidak ada Visi Where was God Pada saat Semua rasanya Went wrong Serba salah Where was God Pada saat Satu tragedi Dan tragedi berikutnya Menimpa kita Where was God Pada saat Kita merasa Sendirian Tuhan Tidak dijawab Dan segala macam God has always Been there Tuhan selalu Ada di sana Yang dibutuhkan Adalah Kita Mendekati Approach Tempat Dimana kita Menerima Inheritance Di Antara Bangsa Israel Ada Tiga hal Yang membuktikan Mereka Bangsa Khusus Di hadapan Allah Bangsa Pilihan Satu adalah Torat Tapi Torat Itu hanya Disimpan Di Di Tabernakel Yang menguasai Torat Hanya para Imam Yang tahu Torat Tidak ada Seperti sekarang Dicetak di mana-mana Nomor dua Itu Tabernakel Atau Kemah Suci Itu yang Menandakan Tuhan Ada di tengah-tengah Umatnya Yang ketiga Yang membuktikan Israel adalah Umat yang khusus Umat pilihan Adalah Tanah Perjanjian Jadi Inheritance Tanah Perjanjian Ini yang Dimana Semua orang Israel Ada Akses Begitu Mereka Ada di Tanah Perjanjian Mereka Tahu Mereka Dipanggil Tuhan Bukan Sekedar Diberkati Tapi Dipanggil Tuhan Menjadi Saksi Sebagai Bangsa Yang Khusus Jadi Waktu Naomi Memutuskan Kembali Ke Bethlehem Dia Kembalinya Bukan Sekedar Kembali Ke Romahnya Yang Lama Tapi Dia Kembali Ke Inheritance Warisan Ilahi Yang Adalah Panggilan Ilahi Jadi Kau Sudah Ngadapi Suasana Seperti Naomi Kembali Ke Panggilan Yang Semula Kembali Kepada Inheritance Warisan Allah Buat Saudara Yaitu Panggilannya Sebagai Bangsa Yang Khusus Orang Yang Unik Khusus Dipanggil Tuhan Yang Kedua Betapa Gelapnya Pun Sekitar Saudara Tuhan 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 Tidak Kelihatan Di Kanan Kiri Segala Macam Percayai Bahwa Tuhan Itu Bekerja Di Balik Layar Tuhan Kita Tuhan Yang Luar Biasa Dia Tidak Pernah Jauh Hanya Karena Kita Mungkin Nolehnya Ketempat Yang Keliru Fokusnya Keliru Rasanya Jauh Tapi Dia Tidak Pernah Jauh Dari Kita Dan Dia Terus Bekerja Tidak Nganggur Tidak Nonton Dia Bekerja Di Balik Layar Supaya Pada Saat Yang Tepat Saudara Bisa Meluruskan Kembali Sejarah Sehingga Keselamatan Muncul Dari Keturunan Saudara Ini Kutipan Dari Maxwell God Is A Master Of Timing Tuhan Adalah Tuhan Atas Waktu Seperti Pemimpin Yang Baik Lainya Dia Tahu Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Bergerak Bagaimana Mempersiapkan Umatnya Untuk Langkah Yang Akan Diambil Jadi Tuhan Selalu Bergerak Bekerja Di Balik Layar Pada Saat Tidak Lihat Sekalipun Seperti Naomi Where Was God Dimana Tuhan Tidak Lihat Tapi Tuhan Bekerja Di Balik Layar Mempersiapkan Situasi Mempersiapkan Saudara Mempersiapkan Umatnya Pada Saat Penebusan Terjadi Umatnya Siap Belajar Dari Kepemimpinannya Naomi Sekarang Apa Yang Kita Bisa Pelajari Naomi Naomi Walaupun Dia Kehilangan Banyak Hal Dia Perlu Mengucap Syukur Bahagia Karena Apa Ada Dua Menantunya Yang Begitu Mengasihi Dia Nah Itu Tidak Muncul Dengan Tiba Tiba Ada Biasanya Kalau Cerita-cerita Dimana-mana Yang Sinikal Itu Istri-istri Bertempur Dengan Mertua Sulit Cari Istri Dan Mertua Yang Cocok Di Cerita-cerita Di Dunia Sana Tapi Ceritanya Di Kitab Rutin Luar Biasa Dua Menantunya Sayang Sama Naomi Luar Biasa Tentu Ada Sebabnya Kenapa Mereka Begitu Sayang Mau Ikut Kemana Dia Pergi Bayangan Saya Tentu Selama Mereka Hidup Bersama Naomi Sudah Menginspirasi Kedua Perempuan Ini Ofra Dan Ruth Bagaimana Menjadi Ibu Buat Suami Suami Mereka Dan Menjadi Ibu Mertua Yang Inspiratif Sekali Yang Yang Pertama Kita Saya Belajar Dari Naomi Adalah Dia Seorang Pemimpin Yang Uleg Resilien Bayangkan Dia Di Negeri Asing Single Mom Seorang Ibu Yang Sendirian Besarkan Dua Anak Laki Laki Di Negeri Asing Kalau Di Negerinya Sendiri Tidak Masalah Tapi Lebih Ringan Tapi Dia Besarkan Dua Anak Laki Laki Sendirian Suaminya Mati Di Negeri Asing Dia Seorang Pemimpin Yang Uleg Yang Resilien Yang Kedua Menurut Saya Dia Adalah Caring Leader Bagaimana Mungkin Dua Menantunya Begitu Mengasihi Dia Kalau Mereka Tidak Merasakan Bahwa Ibu Mertuanya Ini Begitu Caring Ya Baik Buat Suaminya Maupun Buat Mereka Berdua Sendiri Yang Ketiga Dia Seorang Yang Selfless Leader Dia Tidak Mikirkan Kebutuhannya Dia Sudah Tua Tentu Senang Kalau Ditemani Menantu Menantunya Bisa Kerjasama Untuk Cari Nafkah Dibantu Kerjaan Di Roma Tapi Dia Tidak Mikir Itu Naomi Mikir Bagaimana Kebahagiaan Menantunya Baik Itu Ofrah Maupun Ruth Disuruh Pergi Kamu Menikah Lagi Kamu Pantes Bahagia Dengan Suami Yang Baru Punya Anak Dan Segala Macem Jadi Dia Seorang Pemimpin Naomi Ini Pemimpin Yang Selfless Tidak Selfish Tidak Mentingkan Dirinya Sendiri Kebutuhannya Sendiri Tapi Dia Mikir Apa Yang Terbaik Buat Orang Yang Dua Orang Yang Dia Mentori Dua Menantunya Ini Nomor Empat Dia Adalah Discerning Leader Pemimpin Yang Pekah Rohaninya Dia Membuat Keputusan Kembali Ketanah Perjanjian Begitu Dia Mendengar Mungkin Begitu Dia Dengar Ada Kegerakan Ada Tuhan Bertindak Langsung Dia Ambil Keputusan Kembali Ketanggilan Yang Semula Warisan Allah Yang Dijanjikan Untuk Keluarganya Dia Klaim Lagi Pekah Pemimpin Yang Pekah Mendengarkan Tuhan Yang Kelima Dia Pemimpin Yang Berani Resikonya Apa Dia Pulang Kayaknya Kalau Lihat Dari Sambutan Orang-orang Di Bethlehem Naomi Dan Keluarganya Itu Orang Terpandang Orang Sukses Orang Yang Punya Kontribusi Besar Buat Komunitas Jadi Waktu Pulang Semua Orang Excited Dan Heran Apa Ini Naomi Yang Dulu Tapi Sekarang Dia Pulang Dengan Cap Sebagai Orang Yang Gagal Itu Sulit Itu Egonya Harus Direlakan Buat Saya Naomi Itu Courageous Leaders Yang Luar Biasa Dia Berani Pulang Dan Tentu Dia Tahu Bahwa Dia Pulang Dicap Dulunya Pergi Sebagai Orang Yang Sukses Tabungnya Penuh Pulang Kosong Banyak Orang Merantol Mungkin Keluar Negeri Pulang Jadi Orang Sukses Jadi Yang Diromang Undang Semua Sanak Saudara Untuk Mama Merken Suksesnya Dia Setelah Pulang Dari Luar Negeri Tapi Ini Dia Pulang Naomi Gagal Jadi Dia Tahu Dia Akan Dicap Sebagai Orang Yang Gagal Tapi Tahu Dia Berani Pulang Ya Karena Dia Tahu Solusinya Cuma Satu Kembali Ke Warisan Tuhan Kepanggilan Tuhan Jadi Dia Keberanianya Untuk Pulang Walaupun Nanti Akan Dicap Gagal Dicap Tidak Berhasil Dicap Salah Dan segala Macam Tapi Dia Berani Karena Hanya Ini Jalan Untuk Memperbaiki Hidupnya Yang Keenam Dia Encourager Jadi Dia Tidak Habis-habisnya Terus Memberi Dorongan Beri Semangat Kepada Dua Mentinya Ofra Dan Ruth Conversation Pembicaraannya Dengan Ruth Itu Menunjukkan Bagaimana Dia Beri Feedback Beri Encouragement Kepada Ruth Untuk Langkah Demi Langkah Sebelum Dia Menikah Dengan Boas Dan Yang Ketujuh Naomi Adalah People Builder Seperti Saya Katakan Tadi Walaupun Dia Mungkin Sudah Tua Mungkin 70 Tahun 60 Tahun Lebih Tapi Begitu Ada Kesempatan Dipercaya Untuk Memuridkan Obed Dia Siap Diberi Kesempatan Kedua Tadinya Dia Memuridkan Dua Anaknya Dua Anaknya Mati Sebelum Berbuah Banyak Sekarang Dia Memuridkan Obed Yang Akan Menjadi Kakek Daripada Daud Saya Kira Pengaruh Obed Terhadap Daud Akan Sangat Besar Sekali Sebagai Sebagai Kakek Dan Yang Memuridkan Obed Adalah Naome Bagaimana Kita Ngukur Komitmen Ruth Berkata Dimana Engkau Mati Aku Akan Mati Disana Juga Dan Aku Akan Dikuburkan Disana Jadi Dimana Dia Dikuburkan Itu Menentukan Ujung Komitmen Dia Jadi Dia Tutup Kemungkinan Untuk Dia Pulang Ke Moab Atau Cari Jalan Lain Dia Akan Kemit Sampai Akhir Setelah Dikubur Dia Tidak Bisa Apa-apa Lagi Dia Akan Tetap Bersama Dengan Naome Jadi Ini Kutipan Alkitab Yang Mungkin Paling Sering Diucapkan Orang Sepanjang Sejarah Karena Setiap Pada Pernikahan Ini Disebutkan Kemana Engkau Pergi Aku Akan Pergi Ketempat Engkau Menetap Aku Akan Menetap Bangsamu Jadi Bangsaku Alahmu Jadi Alahku Dimana Engkau Mati Aku Pun Akan Mati Di Sana Dan Disanalah Aku Dikuburkan Luar biasa Ini Dikatakan Oleh Orang Moab Bukan Orang Yahudi Orang Moab Mengatakan Yang Paling Banyak Kemudian Dikutip Sepanjang Sejarah Potongan Firman Tuhan Disini Komitmen Menyakup Apa Saja Ini Penting Bangun Tim Bangun Keluarga Untuk Bangun Tim Juga Sama Komitmen Seperti Apa Satu Adalah Direction Maka Di bimbingan Pranika Vision Pernikahan Ini Harus Sama Suami Dengan Istri Kalau Tim Organisasi Juga Sama Direction Sama Kemana Kau Pergi Aku Pergi Kalau Direksinya Beda Tidak Bisa Ada Teamwork Tidak Bisa Ada Keluarga Yang Nomor Dua Komitmen Nya Apa Komitmen Nya Adalah Kita Berjalan Dengan Pace Yang Sama Kalau Kita Istirahat Kita Istirahat Berdua Kita Jalan Kita Jalan Berdua Kecepatannya Sama Kebersamaan Kesatuan Hati Ini Komitmen Nomor Dua Nomor Tiga Komitmen Nya Adalah Soal Identitas Jadi Bukan Lagi Dua Identitas Kalau Orang Berkeluarga Dalam Team Juga Tidak Bisa Lagi Masing Bawa Identitasnya Oh Saya Dari Departemen Itu Tidak Bisa Identitasnya Harus Satu Your People My People Komunitas Mu Itu Komunitasku Dan Yang Keempat Komitmen Nya Adalah Prioritasnya Harus Sama Apa Yang Paling Penting Buat Kamu Itu Harus Jadi Paling Penting Buat Aku Juga Empat Hal Ini Kunci Untuk Bangun Tim Yang Akan Berdampak Juga Untuk Bangun Keluarga Komitmen Yang Dipakai Oleh Ruth Tidak Hanya Untuk Suami Istri Tapi Itu Memang Harus Ada Itu Ada Empat Hal Ini Direction Position Identity Dan Prioritas Tapi Juga Untuk Bangun Tim Perlu Bagaimana Sih kita Nguji Komitmen Hidup Kita Sesungguhnya Orang Yang Punya Komitmen Seperti Ruth Ini Orang Langka Di Bumi Ini Tapi Itu Standart Pemimpin Di Dalam Alkitab Bagaimana Kita Nguji Komitmen Seseorang Nomor Satu Against All Oats Pada Saat Semua Orang Meninggalkan Khususnya Sahabat Kita Meninggalkan Pelayanan Atau Meninggalkan Visi Meninggalkan Panggilan Kita Pergi Atau Kita Tetap Tinggal Kasusnya Ruth Pada Saat Ofra Meninggalkan Mungkin Juga Ada Pertanyaan Apakah Saya Juga Harus Pergi Yang Bangun Masa Depan Di Negeri Moab Tapi Ruth Apa Namanya Karakternya Yang paling Menenggalkan Komitmen Artinya Pada Saat Semua Orang Pergi I will Stay Seperti Yang Waktu Yesus Berkata Banyak Muridnya Meninggalkan Dia Yohanes Pasal 6 Dia Tanya Kepada Petrus Pada Muridnya Kalian Tidak Pergi Juga Muridnya Bilang Kemana Kami Mesti Pergi Karena Perkataan Mu Itu Perkataan Yang Hidup Ujian Pertama Pada Saat Semua Orang Quit Semua Orang Meninggalkan Semua Orang Berhenti Semua Orang Menyerah Apakah Kita Jalan Terus Atau Tidak Nomor Dua Pada Saat Jalur Yang Kita Tempuh Nampaknya Tidak Memberikan Benefit Apa Apa Ya Di Naomi Bilang pada Ruth Kamu Tidak Dapat Apa Apa Tidak Mungkin Aku Punya Anak Laki Kamu Nunggu 30 Tahun Laki Dan Segala Macem Tidak Ada Personal Benefit Sama Sekali Pada Saat Kita Merasa Saya Tidak Dapat Apa Apa Pelayanan Ini Ikut Ini Teruskan Perjalanan Ini Apakah Kita Jalan Terus Apa Tidak Ruth Jalan Terus Dia Tau Dia Dapat Keuntungan Apa Apa Dari Naomi Tapi Dia Kepada Naomi Ujian Nomor Tiga Dia Mestinya Punya Kesempatan Ya Dapat Kesempatan Untuk Meninggalkan Naomi Bahkan Mentornya Sendiri Yaitu Naomi Apa Namanya Mendorong Dia Untuk Pergi Bayangkan Orang Orang Sekitar Kita Berkata Udahlah Tinggal Udahlah Tinggal Tapi Na'ud Berkata Tidak Jangan Suruh Aku Pergi Lagi Mentornya Yang Bilang Begitu Tetap Dia Bilang Tidak Aku Akan Tetap Bersama Dengan Engkau Yang Keempat Pada Saat Dia Harus Meninggalkan Hal-hal Yang Sudah Familiar Di Moab Dia Tahu Beli Minyak Dimana Di Moab Dia Tahu Bagaimana Cari Pertolongan Di Moab Banyak Hal Yang Familiar Dia Harus Tinggalkan Untuk Pergi Ke negeri Yang Dia Belum Pergi Ke Bet Leher Tentu Ada Ketakutannya Pada Saat Ketakutan Itu Apa Namanya Mulai Menghantui Dia Dia Jalan Atau Dia Berhenti Pada Saat Dia Tinggalkan Yang Familiar Dan Masuk Kepada Dunia Yang Dia Tahu Sama Sekali Jalan Terus Apa Berhenti Dan Yang Kelima Pada Saat Dia Meninggalkan Semua Comfort Semua Yang Nyaman Yang Nyaman Itu Apa Identitasnya Dikenal Orang Semua Kenal Dia Di Moab Teman Temannya Safety Nets Jaringan Sosial Semua Yang Buat Dia Bisa Nyaman Dan Tenang Harus Dia Buang Semua Pada Saat Dia Dihadapkan Pada Suasana Seperti Itu Harganya Terlalu Mahal Untuk Jalan Terus Apakah Jalan Terus Apa Tidak Root Jalan Terus The Power Of Leadership Gratitude Saya Tahu Terjemahkannya Gimana Tetapi Yang Saya Jelaskan Maksudnya Apa Kuasa Daripada Pada Saat Kita Mengucapkan Terima Kasih Kepada Orang Lain Untuk Apa Yang Dia Buat Kepada Orang Lain Lagi Bukan Pada Kita Dengan Nilai Kerajaan Allah Mengucapkan Terima Kasih Kepada Orang Lain Bukan Cuman Ucapan Tapi Perbuatan Seperti Ruth Kepada Naomi Dia Berterima Kasih Sungguh Karena Naomi Sudah Menjadi Istri Yang Luar Biasa Buat Eli Melek Sudah Menjadi Ibu Yang Luar Biasa Buat Kedua Anaknya Maka Ruth Kemudian Rela Kemit Untuk Menyertai Dan Merawat Naomi Sampai Ujung Hidupnya Sama Dengan Boas Berterima Kasih Kepada Ruth Bukan Karena Dia Dapat Benefit Apa-apa Dari Ruth Tapi Karena Dia Ruth Berbuat Sesuatu Yang Baik Pada Naomi Orang Lain Dengan Cara Melayani Naomi Menyertai Setia Pada Naomi Maka Boas Berterima Kasih Dengan Cara Berikan Gandum Yang Banyak Berikan Perlindungan Berikan Tempat Bukan Karena Dia Menerima Benefit Dari Ruth Tapi Karena Dia Lihat Ruth Berbuat Baik Kepada Orang Lain Dengan Nilai Nilai Ilahi Jadi Ini Saya Sebut Leadership Gratitude Seringkali Kita Berterima Kasih Pada Orang Karena Orang Itu Berbuat Sesuatu Pada Kita Atau Pada Kelompok Kita Atau Pada Pelayanan Kita Atau Pada Bible Study Ini Pernah Enggak Kita Berterima Kasih Sebagai Pemimpin Untuk Apa Yang Kita Tidak Ada Benefit Sama Sekali Leadership Gratitude Itu Biasanya Menginspirasi Dan Bisa Membangun Kultur Melayani Dan Kultur Berkorban Jadi Sekali Lagi Ini Beda Dengan Ucapan Terima Kasih Kita Biasanya Kita Berterima Kasih Karena Kita Terima Benefit Orang Berbuat Baik Pada Kita Atau Berbuat Baik Kepada Sesuatu Yang Ada Kaitanya Dengan Kita Walaupun Tidak Langsung Tapi Yang Saya Maksud Disini Leadership Graduate Adalah Seperti Boas Dia Tidak Terima Benefit Apa Apa Tapi Dia Kagum Menunjukkan Nilai-nilai Kerajaan Allah Ruth Kok Bisa Rela Menyangkal Dirinya Demikian Rupa Ninggalkan Bangsanya Ilahnya Ikut Naomi Untuk Itu Dia Berterima Kasih Dengan Perbuatan Memberikan Ruth Rontokan Gandum Yang Banyak Dan Segala Perlindungan Dan Segala Macam Sama Juga Dengan Ruth Dia Rela Kemanapun Naomi Pergi Karena Lihat Bagaimana Naomi Sudah Berbuat Baik Kepada Suaminya Dan Anak-anaknya Nah Pertanyaan Refleksi Kapan Saudara Terakhir Kali Mempraktekkan Leadership Creatitude Artinya Tadi Saudara Berterima Kasih Tapi Bukan Di mulut Saja Lewat Perbuatan Ungkapan Di Perbuatan Terima Kasih Bukan Untuk Apa Yang Orang Itu Buat Untuk Saudara Bukan Sesuatu Yang Sudah Terima Benefitnya Dari Perbuatan Orang Itu Langsung Maupun Tidak Langsung Tapi Orang Itu Sudah Berbuat Baik Kepada Orang Lain Lagi Dengan Berbuat Baik Itu Nilai-nilai Kerajaan Allah Ditampilkan Seperti Ruth Yang Meninggalkan Segalanya Untuk Naomi Boas Berterima Kasih Kepada Ruth Untuk Apa Yang Dia Buat Kapan Terakhir Kali Saudara Mempraktekkan Leadership Graduate Atau Melihat Orang Yang Mempraktekkan Leadership Graduate Mungkin Seorang Merasa Saya Belum Pernah Tapi Saya Pernah Lihat Orang Berbuat Seperti Ini Berterima Kasih Kepada Orang Lain Lewat Lewat Perbuatan Bukan Karena Saya Menerima Mampa Kebaikannya Tapi Karena Melihat Orang Itu Berbuat Baik Kepada Orang Lain Dan Lewat Perbuatan Baik Itu Nilai Kerajaan Allah Ditampilkan Kalau kita Perhatikan Gerut Ada Yang Non Negosiable Di Dalam Dirinya Ruth Kemitmen Sampai Ujung Saya Anjurkan Saudara Kalau Sedang Hadapi Sesuatu Yang Butuh Komitmen Entah Itu Memulai Usaha Baru Atau Relationship Dengan Orang Atau Pelayanan Diuji Dengan Tadi Slide Tentang Bagaimana Komitmen Dites Bagaimana Komitmen Diukur Ada Non Negosiable Hal-hal Yang Tidak Akan Dikompromikan Oleh Ruth Jadi Saya Mau Coba Nutup Diskusi Kita Dengan Itu Sekali Lagi Saya Banyak Belajar Dari Naomi Walaupun Muncul Sebentar Di Alkitab Tetapi Banyak Komentari Berkomentar Negatif Tentang Naomi Tapi Saya Justru Melihat Banyak Hal Positif Yang Bisa Saya Pelajari Dari Wanita Yang Luar Biasa Ada Tiga Menurut Saya Satu Adalah Kalau Dia Berkata Dalam Bahasa Saya Mungkin Dia Berkata Never Let Anyone Walk Alone Mungkin Tidak Ada Untungnya Dia Ikut Naomi Cuman Dia Tidak Akan Pernah Ijinkan Naomi Berjalan Pulang Sendirian Ke Bethlehem Tidak Hanya Itu Dia Beri Assurance Kepada Naomi Tidak Hanya Saya Antar Ke Bethlehem Tapi Saya Terus Tinggal Bersama Engkau Di PT Aku Tidak Akan Pernah Ijinkan Engkau Jalan Sendirian Saya Harap Saudara Punya Komitmen Yang Sama Dengan Ruth Tidak Boleh Ada Orang Kristen Mengarungi Perjalanan Hidup Sendirian Tidak Boleh Harus Selalu Dicarikan Mitra Berjalan Bersama Pemuritan Kelompok Sel Komunitas Itu Semua Making Sure Komitmen Ruth Kita Pegang Jangan Sampai Ada Seorang Pun Yang Kita Tahu Jalan Sendirian Walaupun Jalannya Harus Jauh Bayarnya Mahal Tapi Komitmen Ruth Adalah Jangan Ijinkan Seorang Pun Jalan Sendirian Saya Harap Ini Jadi Komitmen Kita Semua Karena Perjalanan Hidup Ini Sulit Kalau Dijalani Sendirian Yang Kedua Non Negosiablenya Adalah Selfless Care Kepedulian Yang Tidak Mementingkan Diri Sendiri Fokusnya Bukan Dirinya Fokusnya Adalah Naomi Semua Yang Dia Pikir It's Good To Have Dia Singkirkan Semua Demi Supaya Naomi Bisa Sampai Kembali Kepada Panggilan Awalnya Kadang Kalau kita Berbuat Sesuatu Untuk Orang Lain Kita Mikir Untungnya Buat Saya Apa Apakah Dengan Demikian Orang Akan Lihat Saya Berhasil Nanti Pandangan Orang Apakah Akan Positif Setelah Saya Nganter Naomi Ke Bethlehem Ganjarannya Apa Saya Dapat Apa Tapi Justru Yang Dikerjakan Ruth Semua Itu Dicoret Semua Pusatnya Bukan Apa Yang Saya Bakal Dapat Entah Itu Penghargaan Ucapan Terima Kasih Atau Apapun Fokusnya Kepada Naomi Bahkan Dia Berani Janjikan Sampai Aku Tidak Akan Kembali Ke Moab Aku Akan Dikubur Jadi Artinya Sampai Akhir Hidupku Aku Akan Menyertai Perjahanan Mutrus Menyertai Naomi Sampai Akhir Tekad Yang Seperti Ini Yang Merubah Arah Daripada Keturunannya Ruth Yang Tadinya Barangkali Dia Akan Lahir Besar Di Moab Kalau Dia Misalnya Kembali Seperti Ofra Dia Akan Kembali Tidak Dicatat Di Alkitab Barangkali Hanya Sebagai Perempuan Moab Kemudian Mati Dan Seperti Jutaan Perempuan Moab Lainnya Tapi Karena Dia Secara Meninggalkan Kepentingannya Sendiri Betul-betul Peduli Pada Naomi Walaupun Naomi Tidak Bisa Mendatangkan Manfaat Apa-apa Buat Dia Saat Itu Tapi Dia Berikan Semuanya Dan Akibatnya Bukan Hanya Dia Yang Diuntungkan Tapi Family Treenya Trajektori Daripada Keturunannya Membawa Dampak Bagi Dunia Nah Saudara Yang Sudah Buat Hari Ini Caring Sama Orang Tidak Mikirkan Untungnya Apa Benefit Apa Tapi Karena Tekad Tidak Boleh Orang Itu Jalan Sendirian Saudara Bertekad Karena Compassion Karena Kasih Mungkin Benefitnya Saudara Tidak Akan Hanya Terima Di Bumi Ini Kemungkinan Seperti Yang Dialami Ruth Keturunannya Kita Tidak Tau 100 200 Tahun Lagi Bagaimana Keturunan Saudara Akan Membawa Pengaruh Buat Dunia Ini Bertampak Buat Sejarah Umat Manusia Yang Ketiga Yang Non Negosiable Di Dalam Dirinya Ruth Adalah Commitment Till The End Jadi Ada Tiga Hal Yang Menurut Ruth Tidak Boleh Ditawar Satu Aku Tidak Ingin Ada Seorang Pun Mengarungi Perjalanan Imannya Sendirian Banyak Orang Sudah Jatuh Karena Jalan Sendirian Yang Kedua Kalau Kita Mau Nolong Orang Harus Selfless Jangan Cari Untung Selfless Caring Untuk Orang Orang Lain Dan Yang Ketiga Kalau Sudah Ngerjakan Sesuatu Commit Determin Sampai Kaliang Kubur Kalau Istilahnya Ruth Aku Akan Mati Di Sana Juga Commitment Dan Determinasi Dia Bilang Pada Naomi Jangan Suruh Lagi Aku Pulang Karena Dia Sudah Ngambil Keputusan Untuk Menyertai Naomi Sampai Selesai Sekali lagi Saya Mau Ajak Saudara Minta Rah Kudus Buka Mata Kita Untuk Appreciate Orang Orang Yang Berbuat Baik Kepada Orang Lain Kemudian Berbuat Sesuatu Untuk Orang Ini Saudara Kenal Orang Itu Ataupun Tidak Kemudian Coba Di Adopsi Lihat Keliling Apakah Ada Orang Sekitar Kita Yang Jalan Sendirian Entah Itu Anggota Keluarga Kita Atau Orang Lain Di Gereja Yang Alone Jalan Sendirian Tidak Ada Mentornya Tidak Ada Mentinya Tidak Ada Komunitasnya Saya Harap Kita Mau Bertindak Seperti Ruth Bayar Harganya Supaya Orang Tidak Jalan Sendirian Yang Berikutnya Menguji Motivasi Kita Kering Pada Orang Lain Apakah Betul Pusatnya Adalah Orang Itu Atau Pusatnya Diri Kita Sendiri Dan Yang Terakhir Menguji Diri Kita Juga Apapun Komitmen Kita Hari Ini Baik Komitmen Kepada Karyawan Kita Komitmen Pada Keluarga Kita Komitmen Pada Gereja Pelayanan Tata Tuhan Komitmen Untuk Menyelesaikan Apa Yang Tuhan Sudah Mulai Di Petlihan Efratah Panggilan Tuhan Yang Khusus Buat Kita